Salam sejahtera murid-murid, pendidikan seni visual untuk hari ini, tahun 6E, hari Isnin, Tarik, 14 Jun 2021. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Aktiviti 17, Keluarga Ku. Aktiviti ini di bawah bidang menggambar, kegiatan, menggambar menggunakan percah kain, bahan dan alat, kertas lukisan, percah kain, plastik berwarna, kertas bercorak ataupun bahan kita semula yang sesuai, dan kita juga perlukan make pen berwarna hitam, gunting, gam, gam dua sisi dan juga alat tulis. Baiklah, sila keluarkan buku Aktiviti Seni Visual Anda, muka surat ke-6, Panduan Aktiviti 17. Di sini, murid-murid dapat rujuk sendiri setiap penjelasan, langkah-langkah, bagaimana caranya untuk menghasilkan karya kolaj keluarga ku. Nah, kenapa cikgu panggil ia sebagai karya kolaj? Ini karena kita gunakan percah kain dan bahan-bahan yang sesuai untuk ditampalkan pada lakaran lukisan nanti. Sekarang, mari kita masuk kepada KSB pada hari ini. KSB kita pada hari ini ialah menghasilkan gambar kolaj bertemakan keluarga ku. Manakala SB pula yang pertama melakar gambar suasana bersama keluarga, dan yang kedua melekatkan percah kain bahan yang sesuai pada bentuk lakaran. Kita masuk kepada Energizer. Untuk soalan yang pertama, sebutkan nama anggota keluarga di bawah. 5 saat dari sekarang. Jawabannya adalah Nenek, ibu, ayah, dan adik. Baiklah, soalan yang kedua. Teka maksud emoji di bawah. Ada satu bentuk hati dan juga gambar keluarga. 5 saat dari sekarang. Jawabannya adalah Hubungan keluarga. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita masuk kepada langkah-langkah untuk menyiapkan aktiviti kolaj keluarga ku. Baiklah, di sini kita memerlukan sehelai kertas lukisan, Bag plastik ataupun bag plastik yang mempunyai corak-corak. Di sini cegu cuma ada yang ini saja. Beberapa keping sampul engpau sebab coraknya cantik-cantik. Dan ini adalah jenis kain krep. Di sini cegu cuma sertakan satu jenis kain percah sahaja, sebab di rumah cegu tidak ada kain percah. Jadi cegu guna apa yang ada sahaja. Kita juga perlukan gunting, gam, gam dua sisi, dan alat tulis. Baiklah, untuk langkah yang pertama, lakarkan suasana bersama ahli keluarga. Untuk bahagian ini, murid-murid haruslah berimajinasi sendiri dan fikirkan apakah suasana bersama keluarga di rumah. Sebagai contoh, mungkin menonton televisyen bersama keluarga ataupun mungkin sedang makan di meja makan. Dan setelah lakaran siap, kita akan gunakan bag plastik hitam ini untuk membuat kolaj di bahagian rambut terlebih dahulu. Bahagian ini merupakan langkah kedua untuk menyiapkan kolaj keluarga ku. Selain memilih corak bag plastik, murid-murid juga bebas menggunakan apa saja bahan yang sesuai maupun perca kain yang mungkin ada di rumah masing-masing. Nah, seperti yang murid-murid lihat pada skrin ini, cegu menggunakan bag plastik berwarna hitam untuk membuat lakaran pada bahagian rambut. Begitu juga untuk bahagian yang lain, murid-murid haruslah menggunting bahan, kain perca ataupun bag plastik yang digunakan mengikut bentuk lakaran tersebut. Kemudian, gamkan bentuk-bentuk perca ataupun bentuk bahan pada lakaran Anda. Gunakanlah gam air ataupun gam dua sisi mengikut kesesuaian masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melekatkan semua bahan ataupun perca kain, sekarang adalah langkah yang ketiga, yaitu langkah yang terakhir untuk membuat kemasan hasil karya kolaj Anda. seperti yang murid-murid dapat lihat seperti yang murid-murid dapat lihat untuk bahagian wajah maupun tangan, cegu menggunakan pensel warna, warna peach untuk mewarnakannya. Dan di sini, cegu juga menggunakan pen make berwarna hitam untuk membuat kemasan hasil karya. ini akan benar-benar mempengaruhi hasil karya murid-murid. Ia akan menjadi lebih kemas dan menarik. Begitu juga untuk bahagian latar, murid-murid haruslah memberi kemasan pada bahagian latar belakang juga. Ini sekaligus akan menghidupkan lagi suasana bersama dengan ahli keluarga, baik di rumah maupun di luar rumah. Inilah hasil karya gambar kolaj keluarga ku untuk aktiviti pada hari ini. Silah hantar hasil karya Anda melalui aplikasi Google Classroom. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa pada minggu hadapan. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.